Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Imunisasi merupakan cara paling cost-effective untuk mengurangi resiko kematian anak dari berbagai penyakit berbahaya. Indonesia punya pengalaman baik dan kontribusi dalam program imunisasi di dunia melalui eradikasi polio pada tahun 2014. Namun, pandemi COVID-19 yang menghantam dunia tak terkecuali Indonesia berdampak pada cakupan imunisasi rutin anak-anak yang menurun drastis. Akibatnya, banyak daerah yang mulai melaporkan kejadian luar biasa atau KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD-3I. Saat ini, situasi pandemi COVID-19 sudah lebih terkendali dan cakupan vaksinasi COVID-19 sudah cukup tinggi. Saatnya, untuk kembali fokus terhadap upaya kesehatan yang sempat terkendala selama masa pandemi. Salah satunya adalah program imunisasi rutin bagi anak-anak kita. Aplikasi Primaku hadir membantu bapak dan ibu untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak, jadwal imunisasi, pemesanan vaksinasi, dan telekonsultasi kesehatan anak bersama dokter spesialis anak dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, saya mengajak sahabat Primaku untuk memberikan anak-anak imunisasi rutin sesuai jadwalnya. Mari kita lengkapi dengan mengajak anak-anak kita ke posyandu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ayo, lengkapi imunisasi buah hati, sehatkan keluarga. Lewati pandemi dengan imunisasi lengkap supaya tercipta generasi yang sehat, kuat, dan unggul di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om